Tolong nasihatnya Kepada ikhwah yang masih membiarkan istrinya Buka tutup cadar Buka tutup cadar Dia suruh istrinya pakai cadar Kalau ke ta'lim Tapi kalau ke pasar Ketempat-tempat umum Dibiarkan istrinya tidak pakai cadar Cacatan saat ikhwah ini Ikhwah lama Dia paham ilmunya Barangkali dia lupa ilmunya Bahwa hijab Wanita Disebutkan dalam sekian riwayat Dalam tafsir yudnina Alayhinna minjalabi bihinna Disebutkan dari riwayat Ibn Abbas, Ibn Masud dan lainnya Adalah menutup seluruh tubuhnya Kecuali satu mata Yang kiri untuk mengintip Untuk jalan Ada riwayat kecuali Dua matanya Masih boleh dua matanya Dan demikianlah Sekian banyak riwayat-riwayat Dalam tafsir yudnina Alayhinna minjalabi bihinna Sayyid Ditambah lagi Dengan jawaban Syekh Ibn Uthaymin Yang sangat bagus sekali Kata Syekh Setelah membawakan dalil-dalil Beliau ajak kita berpikir Mana yang lebih Membuat fitnah Kaki Atau wajah Yang membuat fitnah Laki-laki di jalan raya Uh Cantiknya kaki Atau Wajahnya Masya Allah Wajahnya Putih hidungnya Mancung matanya Lentik Alisnya seperti Semut beriring Bibirnya seperti Delima merkah Wajah Di mana-mana itu Yang membuat cantik Mereka ukurannya Wajah Kok yang ini Ditutup Yang wajah dibuka Itu saya masih ingat Syekh Ibn Uthaymin Menyatakan demikian Setelah dalil-dalil Hujah-hujah Satu lagi Kata Syekh Dari dalil Dalil Akli Mana yang lebih Pantas untuk ditutup Dan mana yang lebih Membuat fitnah Sekarang Ditutupnya Kalau ke pengajian Dibukanya Kalau ke pasar Saya tanya Yang di pasar Dengan yang di Pengajian Mana yang lebih Jauh dari fitnah Atau mana yang Tidak gampang terfitnah Yang disini Yang di majlis Malah ditutup Tetapi yang disana Malah dibuka Padahal mereka Lebih berbahaya Orang-orang pasar Ini sebagai Tadkir Mengingatkan Barangkali lupa Bahwa perkara Walaupun ada Khilaf sedikit Beberapa Atau ada Syekh Halal Bani Yang menyatakan Lebih Itu hanya Afdolia saja Bukan wajib Tetapi beliau Memberitakan istrinya Dan anaknya Dan saudara-saudaranya Untuk berhijab Menutup dengan cadang Yang menyatakan Afdolia Terima kasih